Halo teman-teman, saya ketemu dengan Bapak Wane atau Om Willem. Nah, Om Willem ini dulu kerja di Bandara Sandkul Bituni ya, dan dia punya keahlian memahat, memahat, bikin patung, bikin patung, nanti kita lihat tuh patungnya seperti apa, dan ini mungkin satu-satunya di Bituni ya, jadi teman-teman bisa datang ke Sanggar Wibi di Kali Kodok ya, di Kali Kodok Bituni nih, nah bisa ke sini, terus, ya lihat-lihat dulu, kalau menarik nanti bisa dibeli, ya gitu ya Om Willem ya, nanti kita lihat nih patung-patungnya, terus saya akan share beberapa foto ya, foto ketika Om Willem memahat, bikin patung. Kita masuk Sanggarnya Om Willem nih, nah ini, ini Sanggarnya, ini Mama Emma ya, ini Sanggarnya Sanggar Gunung Wibi, itu Om. Nah, kita masuk, nah kita masuk, nah kita masuk, kita lihat nih, nah ini ada patung-patung khasnya ukiran buatan Om Willem, ya ini ya, ini ya, ini tempat, nah ini ada, ada kerang, rakyat saya ini, dari air jenih ini. Dari air jenih ini, ya teman-teman, patung khasnya, ada juga rumbai-rumbai ini, ya, oh ini, ini oleh-oleh, patung dari Bali ini, ketika Om Willem dikirim ke Bali untuk belajar memahat, mematung, atau bikin patung, nah ini ya. Nah, ini teman-teman, ya, beberapa produknya, ya, jadi ini rumbai-rumbai ya, untuk semacam, buat nari ya, buat trok itu, tarian, ini dari kucuk daun sagu ini, nah kucuk daun sagu, ini bikin memahat sendiri, nah ini ya. Iya, ya, ini, ini warnanya warna alami ya, warna alami, iya, warna alami kan, nah ini bisa teman-teman juga dapet di sini. Terima kasih telah menonton! Arjuna, ah, kau yang nanti bantu, bantu meneruskan, bikin ukiran toh? Iya, hahaha, ya, nanti bikin ukiran ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan, apa, ukiran dari, opa, dari patwa, iya, dari opa, iya.